Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Layo Berkebun Channel yang membahas seputar dunia perkebunan Video kali ini kami akan membahas tentang salah satu fungisida Ini adalah fungisida oktav 50 WP ya sobat Nah mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari review tentang fungisida oktav ini Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya Seperti apa fungisida oktav ini, bagaimana cara penggunaannya, dosis dan juga takarannya Serta penyakit pada tanaman apa saja yang bisa ditanggulangi dengan fungisida oktav ini Sebelumnya kita bahas dulu untuk fungisida itu Jadi fungisida sesuai dengan namanya fungi yang berarti jamur Nah jadi fungisida itu digunakan untuk menanggulangi penyakit pada tanaman yang disebabkan karena jamur Nah sekarang kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini sobat ya Jadi untuk bahan aktif dari fungisida oktav ini bisa sobat lihat disini ada prokloras Mangan klorida kompleks sebanyak 50% Nah disini ada keterangannya Jadi oktav ini adalah fungisida sistemik yang bersifat protektif dan kuratif berbentuk tepung berwarna krim Yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman bawang merah Cabai, mangga, buah naga, dan pisang Nah untuk contoh penyakit pada tanamannya bisa sobat lihat disini sobat ya Ada penyakit layu fusarium, ada penyakit antranoksa Kemudian ada penyakit bercak daun Nah lebih jelasnya kita lihat dulu kemasan di baliknya ini ya sobat ya Nah disini ada peringatan bahayanya sobat ya Jadi sobat harus hati-hati jika menggunakan fungisida ini Ini ada petunjuk keamanannya bisa sobat lihat disini Nah mungkin bisa sobat pause dulu ya sobat ya jika ingin membacanya Nah disini ada petunjuk penggunaannya sobat ya Untuk tanaman, penyakitnya, untuk dosisnya, dan juga cara aplikasi Serta waktu aplikasinya bisa sobat lihat disini Untuk tanaman bawang merah penyakitnya itu layu fusarium Dosisnya itu 2 gram per liter air Untuk cara aplikasinya itu dengan cara penyemprotan volume tinggi Nah untuk waktu aplikasinya, untuk pencegahan sebelum ditemukan gejala serangan Dengan interval 1 minggu, dan pada serangan tinggi interval 2x1 minggu Kemudian untuk tanaman cabai, penyakitnya itu antranoksa Dosisnya itu 1,5 gram per liter air Caranya juga sama dengan cara disemprot Waktu aplikasinya itu pada saat mulai terbentuk buah dengan interval 1 minggu Dan pada serangan tinggi interval 2x1 minggu Kemudian untuk tanaman mangga, penyakitnya bercak daun Dosisnya itu 2 gram per liter air Caranya juga sama dengan cara disemprot Untuk waktu aplikasinya itu sejak muncul daun muda menjelang berbunga Dan setelah penyerbukan atau terbentuk buah ya sobat ya Dengan interval 1 minggu sekali Kemudian untuk tanaman buah naga Penyakitnya itu antranoksa, dosisnya itu 2,25 gram per liter air Untuk aplikasinya itu dimulai saat membentukkan buah muda Dengan interval 1 minggu 1 kali Dan untuk tanaman pisang, penyakitnya itu sigatoka Dosisnya itu 4 gram per liter air Caranya juga sama dengan cara disemprot Untuk waktu aplikasinya itu dilakukan saat ditemukan gejala awal Dengan interval 1 minggu Nah itu dia sobat sedikit penjelasan Tentang fungisida oktav 50WP ini Nah jika diantar sobat ada yang sedang mencari fungisida Untuk menanggulangi penyakit pada tanaman sobat Yang diakibatkan karena jamur Terutama untuk penyakit-penyakit pada tanaman Yang sudah disebutkan tadi Mungkin bisa menggunakan fungisida oktav ini ya sobat ya Sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace Seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, atau yang lainnya Atau sobat bisa langsung mengunjungi link yang ada di deskripsi video ini Nanti akan kami coba lampirkan linknya Nah sekian dulu untuk video kali ini ya sobat ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video yang lainnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih sudah menonton